Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Alaika Jaya Oke teman-teman kali ini saya akan bagikan video tentang apa namanya membuat cara membuat sebuah film atau after film untuk sablon ya bagi teman-teman yang belajar sablon atau di dunia yang bercatakan mungkin ini bisa bermanfaat dan berguna Oke jangan lupa like videonya juga nanti ya dan kalau nanti misalkan ada kekurangan silahkan di komen aja ya Terima kasih tonton videonya sampai selesai Oke bagi teman-teman yang sudah sering di dunia percetakan pasti udah tahu ya yang namanya film atau after film jadi ini adalah master daripada eh alat yang digunakan untuk membuat film atau eh after sablon nah diantaranya itu kan ada yang pertama ini ada kaca-kaca ya kalau ketebalan sih terserah ya kemudian ada busa nah seperti ini enggak enggak dibungkus juga enggak papa ini karena ini punya temen saya ini udah lama banget jadi kayak pantau ini ya Oke kemudian ini yang paling penting adalah settingan atau gambar yang akan kita buat film jadi ini masternya ya hasil sampingan dari komputer nah ini eh kenapa warnanya sudah agak buram seperti ini karena sudah dikasih minyak melapis minyak karena ini kemarin nge-printnya itu di kertas biasa Nah coba kita bandingkan ini kertas biasanya ini ya kertas yang biasa yang belum saya kasih minyak itu ini kemudian yang untuk yang masternya ini ini sudah dikasih sudah diolesi minyak jadi agak transparan berbeda lagi dengan kertas kalkir jadi kalau kalkir kan enggak perlu pakai minyak kayak gini minyaknya ini kita pakai minyak dapur ya minyak goreng minyak sayur nah untuk obat afdruknya sendiri ini saya menggunakan deima ya deima ini produk lokal dan ini bukan bukan endorse ya ini akan dibayar saya ini memang kebetulan kami menggunakan ini jadi kami enggak promosi hasilnya nanti bisa kita lihat sendiri ya karena kebiasaan kami menggunakan deima jadi ya ya saya tampilkan deima ada juga sih obat yang obat afdruk yang merk lain tapi yang paling banyak di pasaran itu yang ini makanya saya cari yang mudah aja ya untuk deima sendiri ini ada yang cairan ini emulsinya ada lagi campurannya itu kayak cairan warna merah gitu ini dia jadi ini keduanya ini nanti dicampur dengan takaran tertentu nanti diaduk-aduk kemudian kita pakai untuk membuat afdruk film seperti ini jadi ini prosesnya yang pertama kita sudah sudah diaduk dulu ya kita oleskan ke screen ya kemudian kita oles diratakan bagian depan dan belakangnya jangan sampai ada yang tersisa jadi kita oles dengan merata setelah itu kita keringkan dengan hair dryer kok enggak dipanaskan di matahari ya Nah untuk proses ini ini tidak boleh dipanaskan dengan cahaya matahari karena nanti kalau sudah dipanaskan dengan cahaya matahari sama saja kita sudah mengakhiri proses jadi enggak bisa dipakai ya enggak bisa dipakai untuk mencetak afdruknya tadi ya jadi ini kita gunakan air dryer untuk pengeringnya dan cahaya ruangan kita enggak perlu ruangan yang gelap banget enggak usah jadi kita cukup menggunakan cahaya ruangan saja jadi yang penting tidak terpapar sinar matahari secara langsung nah kemudian setelah itu baru kita sinari dengan cara seperti ini nah sinar matahari ini cukup 5 sampai 10 detik saja sudah cukup di terik matahari yang sangat panas ini kebetulan ini di siang hari ya pas jam 12 maka kita cukup menggunakan tujuh detik saja setelah itu kita cuci kocor saja di keran ya kemudian di keran ini setelah kita kocor-kocor jangan lupa untuk dilap juga dilap kayak gini ya oke dilap untuk melunturkan yang tadi eh terkena apa imbas dari sinar matahari nah kayak gini kemudian kita semprot 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 pakai semprotan burung itu ya ya yang terlalu keras yang penting cukuplah untuk menembus ya bagian screen ini ya kita semprot semprot jangan terlalu keras nanti bisa jebul yang bagian emulsinya oke setelah kita semprot semprot nanti kita kocor lagi ya ya kita kocor lagi kita cuci lagi yes kayak gini oke setelah itu kita tinggal keringkan Oh ya ini seharusnya kita langsung keringkan di terik matahari langsung juga bisa karena sudah jadi filmnya cuman ini untuk menghemat waktu biar nggak terlalu lama ya jadi saya gunakan air dryer untuk mengeringkan untuk tahap awal ini kita keringkan pakai air dryer dulu kalau misalkan kita keringkan pakai terik matahari ya memang bagus hasilnya tapi karena ini saya buru-buru dan mau saya tinggal pergi juga ya jadi ini kita keringkan pakai air dryer dulu oke setelah kita keringkan tahap pertama kita olesi dengan yang namanya apa itu tadi di hartemid ya hartemid mungkin beda-beda ya ada juga cairan lain selain ini ya tapi ini fungsinya sama yaitu untuk menguatkan film jadi after yang sudah kita buat ini supaya emulsion yang sudah kering ini tidak terkelupas lagi kita menggunakan hartemid atau kalau di tokotok sablon hartemid tel jadi udah tohamlah untuk penguat film gitu dah itu kita keringkan kita keringkan jadi untuk pengeringan ini memang paling bagus adalah di terik matahari jadi kalau tadi saya menggunakan hair dryer itu memang alat bantu supaya saya lebih cepat dalam menangani nah kalau sudah kayak gini ini saya tinggal pergi kan mudah saja saya tinggal pergi kan sudah jadi filmnya gitu nanti kalau sudah kering saya pulang sudah kering bisa dipakai ya jadi itu teman-teman prosesnya secara kasar atau halus nggak tahu saya silahkan nilai sendiri jadi memang prosesnya kayak gitu silahkan nanti teman-teman dicoba Oke ini selanjutnya adalah proses sablon ya ini cukup sederhana saja karena ini saya gunakan untuk menyablon bahan kain jadi nggak perlu meja sablon yang khusus karena eh apa namanya titik akuratnya kan enggak enggak terlalu signifikan ya jadi saya menggunakan cukup tatakan dari keramik asal rata kaca juga boleh ya enggak keramik juga boleh asal rata ya jadi kita gunakan seperti ini karena ini kain ya cukup mudah saja kok eh proses dari awal saja untuk menyablon ya jadi ini contohnya hasilnya kayak gini jadi prosesnya tadi membuat film itu saya gunakan untuk menyablon tas tas tote bag kayak gini ya nah ini tuh nah ini cukup mudah saja kok eh proses dari awal oke teman-teman itu tadi videonya yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi yang yang belajar sablon baru belajar sablon dan yang belajar di dunia percuma oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe ya karena subscribe itu gratis dan bagi yang mau tanya-tanya atau mau kritik saran silahkan masukkan di kolom komentar oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax